Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi, enggak, ini harusnya mikir juga, semua juga mikir, karena ini persoalan bangsa, bukan bangsa seorang-seorang. Nama Presiden Jokowi Roda disebut untuk pertama kalinya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, seusai Pilpres 2024. Ia menyinggung soal kepemimpinan hingga utang negara. Maman ini terjadi saat Megawati berpidato di Sekolah Partai Jakarta Selatan, Jumat 5 Juli 2024. Dikuti dari kompas.com, ia bahkan dua kali menyebut nama Jokowi di hadapan para anggota partai. Pertama, Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi. Sebagai seorang pemimpin, Jokowi harus menjalankan apa yang telah diwariskan para pendiri bangsa, bukan malah membuat versi-versi. Selanjutnya, ia juga menyebut nama Jokowi saat menyinggung soal utang negara. Presiden kelima RI ini membantah jika kritiknya terkait utang negara dikarenakan dirinya kini berseberangan dengan Jokowi. Menurut ya, ini sudah menjadi persoalan bangsa, bukan perseorangan. Selain menyinggung nama Jokowi, Megawati juga turut merespon kasus yang menjerat eks-ketua KPU, Hasim Asyari. Dia mengaku prihatin dan menilai kasus yang menjerat Hasim sebagai sesuatu yang gila.